Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa siyyiyati a'amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yidlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluhu, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Ya ayyuhal ladhina amanutakullaha haqqa tukatih, wa la tamotunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal naas uttaku rabakumul ladhi ya khalakukum min nafsu waakhidah, wa khalak minha jaujahaa, wa bath minhuma richalaan kathiraan wa nisaaah, wa atakullaha aladhi tasaaaluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqibah. Ya ayyuhal ladhina amanutakullaha, wa kulu kawlaan sadeida, yuslih lakum aamalakum, wa yaghfir lakum dunobakum, wa man yutillaha wa rasulahu, faqad khaza fawza nadima. Amma ba'du fa'inna asana al kalam talamullah, wa khairal huda, huda nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa sharal umuri muhdasatuhaa, wa kulla muhdasatin bid'atun, wa kulla bid'atin dalalatin, wa kulla dalalatin tinnar. Qa muslimin, ikhwani wa khatifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Alhamdulillah, kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini, menggunakan syukur kita di kesempatan ini, untuk kembali al-iqtisam, dikhablillah. Kita kembali untuk berpegang teguh. Kita kembali di majlis ini adalah majlis untuk kita meraih ismah. Untuk kembali kita meraih hakikat secara umum yang sebagaimana para ulamak kita, diantaranya beliau si Abdus Salam bin Barjas, ketika beliau menasihatkan, di dalam sebuah muhadarah beliau yang, di mana beliau mengingatkan akan satu, kebutuhan umat yang sangat agung, kebutuhan umat yang sangat besar untuk mereka mendapatkan ismatun minallah, untuk mereka mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali, yaitu, hajatul ummah ilal ulama. Ketika beliau menasihatkan tentang satu, kebutuhan besar, sangat butuhnya umat kepada para pembawa ilmu. Di mana hajat ini semakna apa yang pernah dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Luqayyum rahimahullah. Ketika beliau menasihatkan, setelah beliau Al-Imam Ibn Luqayyum menjelaskan apa yang dinasihatkan oleh beliau tentang Mardul Ummah, tentang penyakit umat. Yang tidak ada lain adalah Mardul Qalb, yaitu tentang penyakit hati. Yaitu Mardul Qalb, Bimardi Fitnatis Subhat, Wa Fitnatis Syahawat. Tentang penyakit hati, yaitu penyakit yang disebabkan oleh Fitnatis Subhat dan Fitnatis Syahawat. Dan penyakit ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Luqayyum, Obatnya dari penyakit ini adalah para Nabi. Obatnya dari penyakit ini adalah para pewaris Nabi. Nasehat ini, peringatan ini adalah kembali kepada wasilah yang dilakukan oleh para Nabiya. Wasilah yang dilakukan oleh para pewarisnya para Nabiya. Yaitu wasilah majlis yang khusus, majlis ilm, majlis dikro, yang sebagaimana Rasul kita Muhammad SAW awkamaqal, beliau menasihatkan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma'fiha. dunia adalah senantiasa terlaknak. La khaira fiha. Tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Wa mal'unatun ma'fiha. Dan semua apa yang ada di dalamnya adalah mal'unah. Senantiasa terlaknak. Tidak ada kebaikan. Dan yang sebagaimana tadi malam kita sudah nasihatkan, kita ingatkan yang terjadi ba'duhum li ba'din ya begi. Yang terjadi sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah saling merusak, saling mendolimi. Ini yang terjadi pada keadaan secara umum. Kemudian belum menasihatkan illa zikrullah kecuali peringatan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma wallahu dan kecuali apa saja yang digunakan untuk menegakkan peringatan kepada Allah. Au mu'allimun au muta'allimun atau kecuali orang yang mereka senantiasa mengajarkan agama Allah. Au muta'allimun atau kecuali yang mereka senantiasa mempelajarkan mempelajari agama Allah. Rabbul Alamin. Kau muslimin, ikhwan ya'u khatifiddin rahimani warahimakumullah. Inilah maksud wasilah yang paling agung untuk kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada lain adalah bagaimana kita mendapatkan wasilah al-i'tisam bi-khablillah. Bagaimana kita mendapatkan wasilah dimana kita senantiasa mendapatkan i'tisam, mendapatkan jalan kita berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Allah azza wa jala menasihatkan wa'atasimu bi-khablillahi jami'a Allah menyebutkan disana ada kerusakan yang telah Allah selamatkan kepada kita semua. yaitu ketika Allah menyebutkan satu nikmat yang besar idh kuntum a'da' ingatlah ketika kalian a'da' ketika kalian saling bermusuhan ketika kalian saling merusak ketika kalian saling terjadi kerusakan sebagian dengan sebagian yang lain maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kalian bima dengan apa Allah menyatukan hati kalian dengan apa hati-hati kalian disembuhkan oleh Allah dan dikumpulkan hati-hati kita menjadi hatinya orang-orang yang sembuh sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak terkena afat kerusakan yang sebagaimana disebutkan oleh Allah tidak terkena kehinaan yang sebagaimana disebutkan oleh Allah kehinaan ini kemudian membawa kehinaan kemudian di akhirat kehinaan yang sebagaimana idh kuntum a'daan dimana kalian adalah orang yang saling bermusuhan saling merusak dan ketika seperti ini akan membuahkan rusaknya kehidupan dunia kita dan rusaknya kehidupan akhirat kita sebagaimana tadi malam kita sudah jelaskan penyakit yang diingatkan oleh Rasulullah s.a.w secara khusus agama yang di wariskan oleh Rasulullah s.a.w terkena penyakit yang diingatkan oleh Nabi siapa yang nanti hidup setelah beliau s.a.w kalian akan melihat perselisian yang banyak dan ini adalah pintu syaitan bagaimana syaitan merusak agama kita setelah syaitan berkutus asa mengajak kita kepada kerusakan iman kerusakan yang lain-lain maka syaitan memulai dari kerusakan dirusak sebagian kita dengan sebagian yang lain maka maka majlis ini adalah majlis yang kita harus kembalikan menjadi kebutuhan kita untuk meraih al-iqtisam bi-khablillah untuk meraih penjagaan dari Allah untuk meraih berpegang teguh dengan tali Allah s.w.t karena disana ketika kita tidak mendapatkan wasilah ini ketika kita tidak mendapatkan kebutuhan ini kita akan masuk kepada fitnah adimah kepada fitnah yang besar fitnah yang sebagaimana disebutkan sebagai mardul umma fitnah yang sebagaimana terkait dengan mardul qalab penyakit hati yang dimana manusia kerusakannya adalah berangkat dari adanya penyakit yang ada di dalam hati mereka kau muslimin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah salah seorang ulama kita yaitu Syekh Abdul Hadi Wahbi di dalam kitab Islahul Qulub di dalam sebuah tulisan beliau tentang Islahul Qulub beliau mengingatkan akan kerusakan ini itu kerusakan mardul qalab penyakit hati yang penyakit ini adalah kembali kepada penyakit subhat penyakit syahwat dimana hakikat penyakit subhat dan penyakit syahwat diterangkan oleh beliau penyakit hati penyakit yang tidak mudah untuk dibaca tidak mudah untuk dideteksi karena penyakit hati adalah khofi penyakit yang tersamat penyakit yang tersembunyi yang sebagaimana Aliman binul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan sebenarnya pada asalnya semua penyakit itu adalah menyakitkan pemiliknya merasakan sakit kenapa penyakit hati ini tersembunyi dan diterangkan oleh Aliman binul Qayyim rahimahullahu ta'ala dimana pemiliknya pada umumnya mereka tidak merasakan sakit berbeda dengan penyakit jasad berbeda dengan penyakit penyakit hati yang itu sejenis penyakit jasad dimana pada umumnya orang itu merasakannya pada umumnya orang itu merasakan sakit sehingga dia segera untuk lari untuk berubat untuk melihat penyakitnya untuk mengetahuinya kemudian untuk mencari orang yang mengobatinya ini pada umumnya penyakit jasad dan termasuk pada umumnya penyakit penyakit hati yang itu seperti penyakit jasad seperti misalnya jengkel jengkel itu penyakit hati tapi seperti penyakit jasad orang ketika jengkel hatinya merasakan sakit sehingga dia segera mencari solusi tapi beda dengan penyakit hati yang disebutkan oleh para ulama penyakit hati yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti ketika Allah menyebutkan penyakit ini pada orang-orang munafik penyakit ini seperti yang Allah sebutkan sifatnya kepada orang-orang munafik mereka tidak merasakan sebagai orang sakit lihatlah orang munafik ketika disebutkan oleh Allah kalau mereka disebutkan diingatkan berimanlah kamu seperti imannya manusia menunjukkan hati-hati mereka sakit tidak sembuh tidak punya iman sebagaimana imannya manusia ketika mereka diingatkan tentang keadaan yang ada pada hati mereka bahwasannya mereka itu sakit mereka itu harusnya berubat mereka itu harusnya beriman seperti imannya orang-orang yang beriman yang benar apakah mereka menerima mereka menerima mereka mengatakan naam begitu mereka menolak mereka mengingkari mereka tidak menerima kalau mereka ini adalah orang yang sakit apa kata mereka malah yang sehat dibilang apa sakit ya kan mereka mengatakan orang-orang yang sehat dianggap orang buduh apa kata mereka apakah saya harus beriman apakah kami harus beriman sebagaimana imannya orang bodoh berarti mereka merasakan tidak sakit merasakan tidak merasakan mereka merasa sakit atau merasa sehat merasa sehat kalau mereka diberitahu jangan membuat kerusakan di muka bumi dan umumnya orang sakit itu yang dilakukan kebaikan atau sebaliknya sebaliknya orang sakit itu aktivitas mereka membawa kebaikan atau membawa kerusakan membawa kerusakan ketika mereka diberitahu karya-karya mereka ini adalah rusak karena mereka itu sakit kalau diberitahu jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi apa kata mereka kita ini adalah membuat apa membuat kebaikan ingatlah sesungguhnya mereka ini membuat apa membuat kerusakan Allah menyebutkan kemudian gimana lanjutnya ayat walakin layas urun mereka tidak merasa orang yang hatinya sakit dengan mardus subhat dan dengan mardus sahwat yas urun am layas urun layas urun mereka itu tidak merasa mereka itu tidak merasakan kalau mereka ini sakit karena itu lihat tabiat nasbiha dalmarot lihatlah tabiat manusia dengan penyakit ini apakah mereka adalah orang yang setiap hari berlari-lari mencari obat memeriksakan diri apakah seperti ini dan lihatlah sekarang bandingkan dengan orang-orang yang mereka ini sakit jasad mereka atau sakit hati yang seperti penyakit jasad mari kita lihat dari sini Bapak Ibu Ikhwan kita bisa melihat sebenarnya kita ini berada dimana bandingkan kalau kita ini sakit panu sakit gigi padahal ini sakit-sakit jasad yang berbahaya gak beresiko besar dan bandingkan sikap kita begitu sakit panu atau sakit-sakit sebenarnya sakit jasad yang ringan bukankah kita tinggalkan semua untuk apa untuk berobat untuk lari kesana kemari untuk korbankan sesuatu demi mendapatkan apa obat dan lihatlah kita jarang merasakan penyakit-penyakit hati kita dan lihatlah kalau kita merasakan lihatlah sikap kita apakah kita sebagaimana orang-orang yang sakit jasad-jasad mereka kenyataannya sikap ini jauh sekali padahal kondisi penyakit-penyakit hati kita ini sebenarnya adalah penyakit yang sudah banyak menjadikan kita membawa terjadi kehinaan sebagaimana ketika Rasulullah menasihatkan keadaan umat buah daripada umat yang agama mereka hati-hati mereka sudah terkena penyakit ini apa kata beliau sallallahu 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 alaikum dhullan Allah telah menimpahkan kepada kalian apa kehinaan di dunia ditimbahkan kehinaan dan di akhirat pun kehinaan ini akan dibawa dan ini adalah buah dari hati-hati kita jauh dari kesehatan jauh dari kesembuhan dan satu masalah yang persoalan ini terus berkepanjangan karena penyakit hati adalah khafi penyakit hati adalah tersembunyi penyakit hati tersembunyinya adalah karena tidak dirasakan dan tidak dirasakannya ini karena disana ada sakroh disana ada fitnah yaitu sakroh sesuatu yang menjadikan orang itu mabuk orang yang mabuk itu dia merasakan lukanya orang mabuk kalau dia terluka dan sebagainya dia merasakan kebas ya orang kalau mabuk itu luka kayak apapun apa tidak merasakan sakit dan fitnatus subhat fitnatus syahwat laha sakroh penyakit subhat penyakit syahwat itu disana ada ada racun yang memabukkan beliau si Abdul Hadi wabi menasihatkan falayarifuhu sohibuhu dimana kebanyakan pemiliknya mereka ini tidak merasakan karena ada sakroh seperti riak ujub misalnya kibir cinta menjadi orang terkenal dan seterusnya apakah orang merasakan kalau ini menyakitkan tidak kenapa ada bios bios kesenangan bios yang menjadikan orang itu hatinya tidak merasakan ini kondisi secara umum tentang penyakit ani sehingga yang fulu anhu banyak orang laleh banyak orang tidak memahami sehingga lebih jauh diterangkan oleh beliau kalau toh orang itu memahami bahwasannya dia ini terkena penyakit penyakit ini secara rasa secara makna secara pemahaman mereka tertutupi kembali karena untuk memperbaiki penyakit penyakit ini memahamkan kepada mereka sesuatu yang berat sesuatu yang sulit sesuatu yang tidak mudah mereka lakukan karena ketika mereka memahami penyakit penyakit ini kemudian mereka ingin mengobati mereka harus melakukan perbaikan perbaikan agama dan ini tidak mudah untuk dilakukan oleh manusia terlebih lebih lagi ketika media untuk mengobati penyakit ini semakin suram semakin kabur apa maknanya kata beliau kalau dia mau menyadari kalau ini harus dia obati apalagi setelah dia merasakan dampaknya dimana bertambah lama ketika dia membiarkan kerusakan hatinya hidupnya bertambah terhina kebahagiaannya bertambah jauh kebaikan hidupnya bertambah jauh hidupnya tambah merasakan sesuatu yang pahit di hatinya dan dia ingin mengobati diri dimana lebih kondisi yang lebih memberatkan mereka ketika mereka lam yajit tobi ban hadikon mereka sukar sulit untuk mendapati tobit apa tobit dokter sulit untuk mendapati dokter yang serdas dokter yang bisa menjadi wasilah untuk mengobati penyakit hati mereka yang terus senantiasa mengobati keadaan mereka ini menambahkan kondisi manusia untuk sulit untuk bertambah jauh untuk bertambah terus-menerus mereka terpuruk di dalam sakit hati mereka bertambah mereka jauh dari kebahagiaan bertambah terus-menerus mereka tenggelam di dalam kehinaan karena sekalipun mereka ada kesadaran mereka tidak tahu jalan kembali mereka mereka tidak ketemu bagaimana mereka mendapatkan sifat mendapatkan obat kemudian keadaan ini musibah ini dinasihatkan kembali oleh Belusi Abdul Hadi Wahdi sulitnya untuk kemudian mendapati keadaan orang alim dokter yang mereka adalah orang-orang yang sebenarnya dibutuhkan untuk memperbaiki penyakit hati umat karena mereka adalah orang-orang yang orang yang paling tahu tentang keadaan hati manusia dan orang yang paling tahu tentang perilaku perilaku hati manusia orang-orang yang mereka paling tahu obat-obatnya paling tahu bagaimana mengobati hati manusia ditambah keadaan yang lain yang disebutkan oleh beliau ada satu sisi keadaan dimana dengan kondisi yang seperti ini beliau menesihatkan fattafa fattafa kokillatul atibba wakasratul mardo kondisi semakin tersamarnya semakin jauhnya semakin sulitnya manusia melihat penyakit hati dan memperbaiki penyakit hati dan hampir hampir persoalan ini kemudian menjadi kondisi yang nasian mansia kondisi yang sudah dilupakan padahal di satu sisi manusia terus berteriak manusia terus merasakan penderitaan kehinaan kerusakan dalam hidupnya mereka ingin baik mereka ingin lurus mereka ingin bahagia dan tidak pernah ketemu jalannya kenapa yang pertama tadi sulitnya mereka mendapatkan apa tabib ditambah kembali kasratul mardo ditambah kembali semakin banyaknya orang-orang yang sakit kasratul mardo wahudusi amradin muzminah dan ditambah kembali semakin terjadi banyak penyakit penyakit hati penyakit subahat penyakit sahawat yang menambahkan kerusakan kerusakan ini bertambah yang dulu tidak pernah ada coba lihat beliau si abderozak banyak mengingatkan masalah ini bertambah parahnya sekarang ini penyakit hati penyakit subahat penyakit sahawat sekarang ini menyerang manusia dengan begitu mudah lewat apa lewat hp lihatlah banyak orang-orang yang mereka ini tambah kelihatan sakit sakit mereka baik baik penyakit sahawat baik penyakit subahat lihat bapak ibu yang dirahmati oleh Allah anak-anak kita saja sekarang mereka bisa duduk berlama-lama setengah hari di kamar mereka dipanggil orang tua tidak bisa dinasihati orang tua tidak bisa apa yang ditekuni hp yang ditekuni hp kondisi cepatnya penyakit sahawat penyakit subahat ini menghujam hati-hati manusia data tentang penyakit sahawat tentang penyakit subahat tiap hari mengalir dengan cepat dan mereka merasakan ini sebuah kesenangan sebuah keenakan walaupun mereka rendah walaupun mereka hina walaupun mereka kemudian mendapatkan kerusakan kerusakan hidup tapi mereka terus merasakan ini sebagai satu kesenangan ini bertambah kuatnya penyakit ini dan manusia dimana-mana berteriak orang-orang pun tidak dengan alasan agama pun mereka sudah mengatakan kita ini sudah rusak semua kita ingin baik tetapi mereka tidak ketemu jalan sulit mereka ketemu jalan mereka maka bertambah kembali keadaan ini bertambah rusak dan kata beliau sudah penyakit ini kondisinya bertambah tambah seperti ini beliau menasihatkan kembali wakama kulu jahulin yutob bibun nas ditambah kembali apa yang dinasihatkan oleh beliau kulu jahulin yutob bibun nas apa banyak orang-orang yang mereka ini bukan tobit bukan apa bukan dokter kenapa mereka bukan dokter mereka bukan warosatul ambiyah mereka bukan alim robbani mereka bukan orang alim alim kitab bukan alim al-quran bukan alim sunnah mereka bukan orang-orang soleh mereka bukan orang-orang yang musleh di dalam agama tetapi mereka ngomongin manusia tentang kebaikan hati-hati mereka ini menambahkan penyakit yang tambah rusak ini menambahkan penyakit yang tambah menjadi-jadi kulu jahulin yutob bibun nas banyak orang-orang yang mereka sekarang ini membawakan agama kepada orang lain yang sebenarnya hakikat orang membawakan agama kepada orang lain ini mestinya ngobatin atau tidak ngobatin kan mestinya dia adalah orang yang ngobati manusia tapi bertambah sembuh bertambah sakit kenapa karena mereka bukan tobib mereka adalah jahul sebagaimana rasulullah s.a.w awkama kola beliau menasihatkan fa'idha lam yubuki aliman kalau Allah sudah tidak lagi meninggalkan kalau sudah dicabut sudah tidak ada lagi pada mereka orang-orang yang mereka merusak warosatul ambiya maka tinggallah di muka bumi apa ru'asan juhan orang-orang yang mereka ditokohkan orang-orang yang mereka diikuti orang-orang yang mereka didatangi dipegangi siapa mereka juhan maka apa yang dia lakukan memperbaiki atau merusak merusak nambahi penyakit sudah mereka ini adalah orang-orang yang sakit berbagai macam sekarang ini mendatangkan tambahan sakit mereka kemudian ditambah kembali yang tambah meresmikan penyakit ini yaitu apa orang yang mereka bukan tobib tapi berpenampilan apa tobib menambahkan kuat manusia untuk membiarkan diri bahkan membela diri dengan penyakitnya dan menganggap mereka orang-orang apa orang-orang sehat kau muslimin bapak ibu yang dirahmat oleh Allah dimana hakikat makna ini makna daripada penyakit ini baik penyakit subhat ataupun penyakit sahwat adalah dimana hati itu dipenuhi dengan data-data subhat dan data-data sahwat sekarang sebagai contoh satu contoh penyakit sahwat sahwat lain jenis sahwat lain jenis kalau dipikir lain jenis itu secara asal kebutuhan kebutuhan jasad atau kebutuhan hati lain jenis suami pada istri atau istri pada suami itu kebutuhan jasad atau kebutuhan hati kebutuhan apa kebutuhan jasad tapi seberapa yang masuk kepada orang manfaat jasad atau kemudian lebih lanjut lagi kepada sesuatu yang dianggap manfaat yang lebih daripada manfaat jasad kalau manfaat jasad seberapa seorang suami istri mengambil manfaat bisa mereka mengambil manfaat jasad selama sehari full enggak bisa jasad manusia daif dan biasanya kalau mereka sudah mengambil manfaat jasad merasa butuh lagi enggak jasad mereka enggak sudah merasa enggak butuh ya kan tapi kenapa mereka lengket kenapa mereka merasa ini kebutuhan yang tidak akan ada habis-habisnya kenapa bukan cuma sekedar sahwat yang terkait dengan jasad ternyata manfaat ini mengirimkan data data-data fitnah yang menfitnah hati manusia apa coba lihat sekarang berapa banyak hati manusia termasuki data-data fitnah setelah punya istri dulu ketika tidak punya istri dengan wanita biasa-biasa saja sebelum punya istri mohon maaf sekarang ketika dulu kita melihat umur kita misalnya masih 15 tahun sudah punya istri kita merasa berkebutuhan sekali dengan istri tidak hati merasa terfitnah dengan wanita banyak ya sekarang setelah punya istri hati merasa banyak kena fitnah hati merasa seakan-akan kita kalau tidak ada wanita tidak ada istri tidak apa hancur hidup kita rusak kita menderita dan sebagainya dan sebagainya kenapa karena data masuk istrinya tersenyum masuk ke dalam hati tidak wah ternyata punya istri enak ya wanita itu begini masuk ngirim informasi ngirim makna-makna ini yang jadi masalah harta misalnya harta itu kita butuh berapa ada kita mau butuh harta misalnya bapak-bapak dikasih sekarang harta 1 triliun dalam bentuk benda disuruh ngangkat mau mau gak gak mau paling-paling kita disuruh ngangkat kue harganya berapa yang kita mau sanggup disuruh ngangkat kue paling-paling seharga 100 ribu aja kita sudah gak mau sudah lah saya belikan kue aja berapa 10 ribu aja sudah sudah gak kuat ngangkat udah kenyang perut saya tapi kenapa kita mau harta sampai 1 triliun bahkan kita cintai padahal kalau kita disuruh ngangkat harta 1 triliun mau gak kita gak mau berat ngapain capek kenapa karena data itu lagi padahal kalau kita disuruh ngangkat gak mau tapi keluar kalau kita punya uang 1 triliun itu manusia paling ini paling ini kita bisa ini kita bisa ini kita bisa ini ini masuk ke hati akhirnya menjadikan hati apa gila dengan 1 triliun capek pun tidak diurusi ya kan begitu kenapa karena apa data fitnesubahat juga seperti itu kita kalau ketemu orang yang tiap baring rusak di samping kita ya baring rusak contohnya misalnya ada orang saudaranya sendiri orang muslim dibunuh di samping kita ada orang islam membunuh orang islam kita senang secara tobiat saja orang senang kita ngeliat itu menyakitkan gak menyakitkan terus kenapa banyak orang melakukan dan senang kenapa karena data yang masuk apa oh orang islam itu kalau dosa itu bukan orang islam lagi itu sudah kafir itu makanya segera kita berjiat melawan dia kita rusak dia halal darahnya kita dapat pahala ketemu bidadari apa ini yang masuk di hati data padahal kalau kita ngeliat di depan kita ada saudara kita seseorang muslim dibunuh oleh orang islam depan kita menyakitkan gak ini menyakitkan tapi kenapa banyak orang melakukan banyak orang gibah kesana kemari dengan enak aja banyak orang mencacimaki kesana kemari dengan enak aja kenapa ada data subahat yang masuk ada data subahat yang masuk dan berapa setiap hari kita kemasukan data subahat dan data sahawak kira-kira bertambah sakit gak bertambah parah gak keadaan kita sudah kondisi kita lihat berapa data fitnah yang masuk ke hati kita sebentar ketemu makanan ada data lagi dan sekarang ini data itu luar biasa sudah ditumbuhkan dengan media seperti itu makanya banyak orang majenun sekarang banyak orang apa majenun aneh kuatnya fitnah ini masuk kepada manusia ayol ikhwan kemana kita akan menyembuhkan penyakit ini kita punya kebahagiaan besar tapi sayang kebahagiaan besar ini dilupakan karena banyak orang tidak ngerti bagaimana sebenarnya nikmat ini kalau tadi kita memahami bahwasannya penyakit hati yang kembali kepada kerusakan fitnah subahat dan fitnah apa sahawat ketika kita memahami sebenarnya fitnah ini menghujam kepada kita menghujam kepada hati karena adanya data kalau makanan enak istri enak dan sebagainya itu gak pernah hati mengambil faedah secara casat gak pernah mengambil faedah ya kan begitu juga fitnah subahat tidak menjadi kebutuhan hati sebenarnya tapi karena fitnah ini tadi yang terus memberikan makna-makna di dalam hati dan tidak ada yang mengobati karena itu bapak ibu yang dirahmat oleh Allah Azawajal Nabi kita Ibrahim AS jauh-jauh hari mengisyaratkan kebutuhan manusia untuk memperbaiki untuk mengobati untuk menjadi orang-orang yang berbahagia untuk menjadi orang yang tidak meraih kehinaan sebagaimana Ibrahim AS telah menyebutkan dalam doa beliau jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh jangan kau hinakan jangan kau jadikan aku orang yang hina orang yang rendah orang yang menderita pada hari dibangkitkan manusia dimana Ibrahim mengisyaratkan kebaikan ini adalah kembali kepada illaman atallaha dikul bin salim karena itu doa Ibrahim AS untuk meminta kepada Allah SWT Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah dalam doa yang panjang doa yang dilakukan oleh Ibrahim AS dalam serentetan doa menunjukkan hajat kebutuhan dimana Ibrahim AS untuk meraihkan hati yang salim hati yang selamat inti daripada keselamatan hati manusia adalah ketika hati manusia punya kehidupan dengan Allah dalam kehidupan secara makna dan dalam keadaan kehidupan secara makna ini seperti kehidupan secara nyata kenapa mohon maaf tadi kita sebutkan fitnah yang ada di dalam yang masuk di dalam hati manusia ini makna secara secara makna atau secara material makna tapi berangkat dari material atau dari awal berangkat dari makna berangkat dari material harta material gak material kesenangan suami istri material gak material kebutuhan kebutuhan material tapi yang sampai ke hati materialnya atau maknanya maknanya karena itu Ibrahim meminta kepada Allah kehidupan makna yang juga berangkat dari kehidupan yang bukan makna yang real yang empirik Ibrahim meminta kepada Allah kehidupan non empirik dengan wasilah empirik apa Allah mengingatkan ingatlah ketika Ibrahim membangun baytullah ini material gak material fisik ya kan untuk mendapatkan apa taqabbal minna untuk mendapatkan apa kehidupan makna yang diterima oleh Allah kehidupan makna yang diterima oleh Allah Kehidupan ibadah hubungan makna hubungan ibadah hubungan mendekatkan diri kepada Allah yang diterima oleh Allah dan ini membutuhkan hadirnya sebuah kehidupan makna yang sampai kepada tingkatan empirik karena itu ini tepat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Ketika Rasulullah S.A.W. menasehatkan kebutuhan ini bukan hanya membawa manusia untuk mendapatkan khobar khobar itu empirik atau makna real atau makna makna tetapi Rasulullah S.A.W. mengatakan Apa kata Rasulullah S.A.W.? Khobar itu tidak seperti kenyataan paham gak ini maksudnya khobar itu adalah ilmu yakin kenyataan adalah ilmu apa ilmu apa khobar ilmu yakin kalla lau ta'lamuna ilmal yakin terus lanjutnya betul kemudian summa latarawunnaha aynal yakin ilmal yakin kemudian latarawunnaha aynal yakin ayn itu apa artinya mata penglihatan berarti yang dilihat ini makna atau empirik nyata real real faham rasulullah s.a.w. mengatakan walaysal khobar khobar adalah ilmu yakin makna kemudian aynal yakin ini adalah kenyataan rasulullah s.a.w. mengatakan walaysal khobar kalmu ayyanah apa berita makna ilmu yang yakin itu tidak sama dengan apa dengan fakta yang disebut dengan aynul yakin apa maknanya perbaikan untuk memperbaiki hati merubah data-data fitnah menyembuhkan data-data fitnah yang tadi data-data fitnah itu bergabungnya antara media apa media aynul yakin untuk mengirimkan apa makna ke dalam hati menjadi fitnah dan fitnah ini kemudian menjadi hak kul yakin dan akhirnya manusia sebagaimana orang munafik apa tadi anu minu kama amanas sufaha sebagaimana orang munafik mereka mengatakan apa ala mereka mengatakan innaman nahnu muslihun mereka dengan yakin mengatakan apa kami ini memperbaiki ini mereka mengatakan dengan yakin kemudian mereka mengatakan mereka ini orang bodoh imannya dari mana mereka bisa seperti itu karena kuatnya fitnah yang datang kepada mereka dari ilmu yang seakan-akan memberikan makna yang yakin dan dari menambah lagi ilmu ini dari apa aynul yakin sekarang proses untuk menyembuhkan penyakit ini melalui media yang dibawah itu atau paling tidak sebanding dengan itu gimana Pak kalau kita ingin membersihkan itu harus ada proses yang sebanding dengan itu atau dibawah itu sebanding itu minimal dan proses ini harus jauh lebih apa harus lebih besar coba lihat kata orang dokter kalau antara penyakit dan antara obat sebanding apa yang terjadi resisten iya iya kan kebal malahan dia harusnya bagaimana berarti harusnya lebih besar kalau sebanding gak dapet apa-apa dia karena itu Bapak Ibu Ikhwan Ibrahim dari awal meminta kesembuhan ini dengan proses punya ibadah empirik apa itu membangun Ka'bah dan kemudian menjadi wasilah kebaikan bagi Ibrahim bagi Ismail dan bagi manusia seluruhnya dan Ka'bah ini empirik kemudian mengirimkan makna atau sekedar batu-batu yang kita dapat mengirimkan makna yang kuat ini yang dibutuhkan oleh Ibrahim alaihissanam kemudian takob bal minna makanya lihat ketika kita korban yang kita lakukan fakta atau makna fakta yang kita mau dapat di hati kita makna atau fakta makna makanya Allah menerangkan layyanallah apa luhumuha wala dimauha Allah tidak menerima apa daging-dagingnya Allah tidak menerima darah-darahnya walakin yanalut takwa ini proses yang harus kita dapat dan untuk mendapatkan makna apa yang beliau Ibrahim ini berdoa Ibrahim alaihissalam lebih lanjut mengkaitkan agar nikmat ini terus berkepanjangan bukan nikmat sewaktu nikmat ini agar menjadi nikmat proses yang terus diraih sehingga Ibrahim berdoa Rabbana waj'alna muslimainilaka Ibrahim mendoakan dirinya mendoakan anaknya Ismail yang ketika itu membangun Kaabah untuk mendapatkan hubungan ibadah yang dekat kepada Allah yang itu dalam rangka adalah hati-hatinya supaya mendapatkan sifat mendapatkan obat berupa meraih kebutuhan kepada Allah dan membangun kaedah kebutuhan kepada Allah bukan cuma sekedar makna karena itu di akhir nanti doa setelah Ibrahim berdoa kepada Allah waj'alna muslimainilaka wa mindur riatina ummatan muslimatallaka apa kata Ibrahim arina manasikana apa artinya perlihatkan perlihatkan ini kelihatan di mata gak arina perlihatkan kepada kami manasik apa manasik tata cara ibadah ulama ketika menjelaskan doa Ibrahim ini kenapa Ibrahim minta untuk meraih makna dengan cara fakta sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan menaikkan ilmu dari ilmul yakin kemana ke ainul yakin supaya ilmul yakin ini kuat dan ini proses sifat proses untuk memperbaiki mengobati apa hati manusia dari terus menerusnya data fitnah fitnah subhat maupun fitnah sahawat yang tiap hari tidak pernah berhenti maka harus ada proses yang menghadapi ini dimana hal ini sama dengan ketika Ibrahim meminta kepada Allah menguatkan data makna dengan data fakta gimana Rabbi arini kaifatuh yilmauta ya ada ayat seperti itu kan Ibrahim pernah berdoa kepada Allah ya Allah tunjukkan perlihatkan saya pengen melihat arini saya pengen melihat tunjukkan perlihatkan kepadaku kaifatuh yilmauta bagaimana engkau bisa menghidupkan sesuatu yang yang mati ini waktunya sudah mepet ini satu jam ini gak selesai ya sebelum kita tutup kita kembali bagaimana Ibrahim meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati ini adalah menguatkan hati supaya sembuh dari data fitnah berapa banyak kita ini sehat bisa makan bisa makan sehat ketakutan dengan kematian ya kan padahal sehat ini menunjukkan karena kuatnya fitnah kita bisa makan takut gak bisa makan banyak kan punya uang di rumah punya riski yang banyak takut sampai mengejar dunia jungkir balik ini karena fitnah padahal bisa makan banyak orang-orang yang mereka dohernya gak bisa makan gak takut gak bisa makan karena ada perbaikan disini lihat Ibrahim minta apakah kamu tidak beriman apakah kamu tidak percaya apa kata Ibrahim bala saya beriman ya Allah secara ilmu makna Ibrahim menerima tetapi walakin liat ma'inna kolbi untuk menguatkan hatiku hati butuh kekuatan sembuh menghadapi fitnah yang seperti ini maka ikhwan ikhwan muslim yang dirahmati oleh Allah sebelum kita tutup kita kita kembali doa yang kemudian terakhir diminta oleh Ibrahim alaihissalam dan doa ini butuh banyak kita cerna sebagai solusi kita untuk memproseskan semua hati sebagai solusi kita untuk menjaga dari fitnah yaitu apa robbanawa ba'asfihim rosulan wahir rob kami utuslah pada mereka rosul tobib rosul tobib gak tobib tobib amrodil kolb dokter dari yang mengobati penyakit hati utuslah pada mereka rosulan seorang rosul yang mereka ini yang beliau ini yang didoakan oleh Ibrahim ini punya data-data sifat-sifat yang akan menjadi wasilah sifat limar dil kolb untuk mengobati apa penyakit hati bapak ibu ikhwani sekarang ini banyak gak orang mengajarkan agama banyak gak masih banyak gak masih banyak gak kita sering belajar nuntut ilmu masih banyak gak masih banyak kan kita masih sering belajar masih banyak orang ngajar mestinya orang ini sembuh gak penyakit tapi kenyataan yang paling banyak terjadi orang waras waras ya kan Quran di bawah sakit coba lihat ada khafidul Quran tiap malam piala sepak bola Eropa marit padahal dia penuntut ilmu ada ustaz yang tiap hari ngajar kepada manusia begitu duduk yang dibuka website sepak bola Eropa marit sakit kenapa karena sekarang ini hanya menjadi nama yang jauh daripada sifat-sifat sifat karena itu doa yang dimintakan oleh Allah oleh Ibrahim kepada Allah apa utuslah pada mereka seorang Rasul apa sifatnya minhum apa artinya minhum dari jenis mereka sekarang ini banyak orang tahu dari jenis tapi kehilangan jenis tahu gak tahu maksudnya dari jenis manusia Rasul ini kan jenisnya manusia apa maksudnya karepe itu apa nek manusia ketemu manusia saling memahami gak oh iya manusia itu ngeleh manusia itu kenyang manusia itu juga pergi ke pasar artinya pemberian makna ini harus manusiawi lihat sekarang orang ini memberikan makna gak manusiawi gak dalam kehidupan penuntut ilmu pemberi ilmu seperti robot-robot penuntut ilmu ngandalin hanya ketemu hp yang menyampaikan ilmu ngandalin hanya dengan media hp sembuh manusia enggak silahkan kalian berguru mengambil agama lewat internet 24 jam bisa menyembuhkan penyakit enggak gak manusiawi gak ada interaksi gak ada saling mengambil contoh gak ada saling memberi faidah gak ada saling memahami keadaan orang mana ada bisa memahami minhum ini tidak berjalan bisa dilihat di tafsir bunuh kasir apa maksud ayat minhum supaya bisa komunikasi supaya bisa melihat contoh nah sekarang ini pemberian ilmu pemberian makna hilang lihat orang-orang sekarang ini menyampaikan ilmu mencoba menjauhkan dari masalah ini karena memahami ilmu bisnis innalillahu andalajul kemudian sifat yang disebutkan oleh Allah yatlu alayhim ayatika membacakan ayat-ayat Allah kemudian sifat yang lain yuallimuhumul kitabah walhekma kemudian sifat yang lain wayuzakihim ini makna-makna yang sangat penting dimana harus ada makna minhum yang dilaksanakan kemudian harus ada makna yang benar yatlu alayka ayatika kemudian harus ada makna yuallimuhumul muhumul kitabah walhekma kemudian harus ada makna apa yuallimuhumul yuallimuhumul mendidik salahnya diluruskan dengan hikmah kemudian kebaikannya diarahkan dengan hikmah diperbaiki ditumbuhkan dari kecil sedikit sedikit sekarang berjalan seperti itu dari sini ke sini selesai makanya sekarang ini dari koran ke koran obat ini dilakukan dengan cara yang remeh sementara fitnah sekarang ini kuat ditontonkan lewat senetron ya kan orang nyontoh oh kayak gitu orang bahagia sekarang kita ingin nyembuhin ini nonton apa sekarang gak ada yang ditonton seperti koran ketemu koran gimana mau bisa baik makanya kembali ke majelis taman jannah yang sebagaimana lahir kembali kehidupan seperti ini kita harus butuh kepada orang-orang yang seperti ini dan hendaknya orang-orang yang diberi amanah ilmu mereka kembalikan jalan mereka untuk menjadi sifat orang-orang alim harus kembali mengambil sifat-sifat ini kita sebagai orang yang mau memperbaiki diri harus mengarahkan jalan kita untuk berubat kepada orang-orang yang seperti ini ini yang tadi malam kita sampaikan ketika Rasulullah mengingatkan para sahabat setelah selesai Jibril datang dan pergi apa kata Rasulullah hada Jibril atakum yuallimukum dinakum bahkan lebih khusus saya tambahkan yang terakhir Allah menyebut Rasulullah s.a.w apa Azizun alaihima anittum ya kan Rasulullah itu sebagai pembawa obat sangat berat apa yang menyusahkan umat proses ini sekarang ada sulit sulit harusnya seorang alim itu adalah orang yang mereka berat sekali melihat umat dan bagaimana segera memperbaiki segera mencarikan solusi dan umat pun larinya ke sana Azizun alaihima anittum kemudian bagaimana Rasulullah s.a.w ro'ufun rahim Rasulullah s.a.w adalah berbelas kasih sifat-sifat ini harus kembali kepada proses ini jika tidak maka al-fitnatu kawi wal-kolbudhaif jika tidak fitnah ini kuat data ini tiap hari terus mengalir dan kita terus sakit gak pernah semua kalau kita tidak kembalikan kepada seperti ini maka ini yang kita bisa ambil fa'idah dalam pertemuan yang singkat dan insyaallah fa'idah tentang ayat ini dalam beberapa waktu yang terakhir ada beberapa kajian yang mungkin bisa didengarkan karena dalam kajian yang rutin di Semarang sudah sampai kepada pembahasan ayat ini untuk meraih cannah dengan ilmu meraih kebahagiaan dengan ilmu menjadi sifat dengan ilmu mungkin Bapak-Bapak bisa jika ingin mendapatkan fa'idah lebih lanjut dengan ini bisa mendengarkan atau mengambil fa'idah di rekaman yang mungkin bisa dicari lewat internet untuk diambil fa'idah kembali bagaimana kita mengembalikan sifat obat dengan ilmu yang nafik dengan majlis ilmu dengan taman surga ini untuk kembali memperbaiki penyakit umat penyakit kita semuanya semoga Allah memberikan hati-hati kita hati yang bertakwa kepada Allah dan hati yang senantiasa disembuhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit dan inilah apa yang dimintakan oleh Ibrahim kita punya obat tetapi kembali kepada kita Bapak Ibu yang dirahmat oleh Allah semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mengambil jalan itu dan saya mohon maaf dengan keterbatasan waktu sehingga tidak bisa banyak menjelaskan faedah-faedah ini dan semoga pelan-pelan kita diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akhiri majlis kita subhanaka Allahumma bihamdika asyadu Allah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam terbaik 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 Terima kasih.